Halo guys, ini dia kondisi taman belakang rumah aku Kalau yang pernah lihat video pas bikin taman ini Kurang lebih setahun lalu ya aku bikin Dan ini adalah video terbaru, kondisi terbaru Tamannya udah kotor, banyak daun yang udah bolong Terus batunya juga udah kotor, berlumut, bener-bener gak keurus Emang jujur aja sih, taman ini tuh gak keurus sama aku Jadi di edisi taman belakang rumah aku Di edisi lebaran kali ini, aku mau beres-beres taman belakang rumah Sesuai dengan masukan para penonton di video aku yang sebelumnya Di sini aku mau pakai paranet Aku beli ini tuh 10 ribu per meter Di sini aku beli 4 meter karena ukuran tamannya kurang lebih 2x1 meter Terus aku beli citron, ini citric acid Harganya 2.500 per bungkus Aku beli 3 meskipun aku disini belum tau ya bakal aku pakai segimana Selanjutnya aku siapin juga peralatan untuk membongkar taman ini Yang pertama ada scope, ini scope favorit aku karena ukurannya kecil Jadi enak banget gitu untuk dipakai Selain scope, aku juga nyiapin beberapa sarung tangan Ada yang sarung tangan ada cakarnya gini untuk ngambil tanah Terus ada juga yang gak ada cakarnya Terus ada juga beberapa sarung tangan karet kayak gini Langsung aja kita mulai pembersihan taman Yang pertama aku bakal angkat semua sampah dan kotoran yang ada di taman ini Saking gak keurusnya ini segala sampah ada Mungkin abis aku beres-beres di dalam Nah si sampahnya disimpen di belakang Terus aku lupa ngambil Entahlah aku juga sampai lupa sendiri Ada juga tanaman-tanaman yang udah tumbuh Jadi semuanya aku bersihin Termasuk batu ini aku gak tau bekas apa deh Selanjutnya disini aku ngambil kresek Untuk guntingin tanaman-tanaman yang udah pada bolong Jadi aku bakal sisain tanaman yang masih bagus Si daunnya masih mulus Akarnya juga masih oke gitu Kalau misalnya ada yang akarnya terlalu besar Juga sama aku bakal digunting Setelah beres sama urusan tanaman Sekarang aku bakal angkat semua tanah yang ada di area ini Aku bakal ganti semuanya pakai media tanam yang baru Karena dari semenjak ditanam disini Tanaman ini tuh gak berbunga sama sekali Jadi aku bakal cobain untuk ganti media tanamnya Nah ini udah rata ya Tanahnya juga udah diangkut semua Sekarang aku bakal masukin media tanamnya Ternyata media tanamnya gak cukup Jadi aku juga harus beli lagi keluar Tapi karena aku lagi agak mager gitu Jadi aku bakal urusin yang ada dulu Disini aku mau angkut semua batunya Masukin dulu ke baskom ini Sebelumnya mohon maaf banget nih Peringatan dulu Video ini tuh Sebenernya tips untuk orang yang bener-bener Gabut banget gitu Karena emang dari prosesnya ini lama Dan juga ribet kalau menurut aku Jadi kalau yang mau Sat-sat-sat-sat menurut aku kurang cocok yang ikutin cara aku Jadi disini aku bakal beneran ambil satu persatu si batunya Apalagi ini batunya udah agak nempel ke tanah Ijuknya juga udah beneran gak tau kemana udah gak ada sama sekali Bahkan ini banyak batu yang udah kayak mendelep gitu ke tanah Jadi agak repot juga sih sebenernya ngambilinnya Nah mana ini setelah kena air jadi tambah becek Apalagi tekstur tanah merah itu agak lembek Mirip kayak tanah liat tapi bukan Pokoknya ya agak ribet lah Tuh liat ini di dalam ember aja Masih banyak tanah yang nempel Setelah kekumpul semua ini dibawa keluar Untuk dibersihin Caranya gimana Kita langsung cuci Digosok-gosok pake tangan gini Sebenernya cucian pertama ini Buat ngerontokin tanahnya dulu ya Karena beneran Ini kotor banget dan lengket ya tanah merah itu Setelah cucian pertama aku masukin ke ember Tapi setelah dimasukin ke ember Soalnya aku bilang kayaknya kurang bersih Nah setelah dikumpulin ke ember Kita keluarin lagi deh itu batu-batunya Terus disikat Bisa pake sikat tangan kayak gini Atau pengen yang lebih efektif Dan gak mau kena tangan Bisa pake sikat yang ada gagangnya Ini lumayan lah untuk ngebersihin si batunya Meskipun gak terlalu kinclong ya Masih agak coklat-coklat tanah Nah selanjutnya disini aku bakal mulai masukin si citrunnya Aku bakal masukin dulu dua bungkus Untuk memakain citrun ini gak bisa lama-lama Karena dia itu asternya itu bisa mengikis batu Jadi untuk perendamannya itu kurang lebih cuman Satu sampai dua jaman aja Lebih dari dua jam itu bakal Bakal rontok si permukaan batunya Setelah dikasih citrun Disini aku pake sabun tin cuci piring Merknya apa aja bebas Ini juga aku botolnya si bio plus ya Tapi isinya tuh mama lemon Habis itu digoyang-goyang Sebenernya masuk maksudnya itu dikocok-kocok ya Biar berbusa gini Setelah itu baru deh kita diemin kurang lebih Satu sampai dua jam Setelah kurang lebih satu jam setengah Disini aku cek batunya tuh udah lumayan bersih Si tanahnya udah lumayan rontok Terus kita langsung keluarin dari ember Nah setelah dikeluarin dari ember Apakah beres? Enggak ya teman-teman Jadi disini aku bakal sikat lagi Si batunya biar semakin bersih Disikat-sikat sambil dibasu pake air Jadi sekalian ngebersihin juga Sambil nunggu batu yang tadi kering Disini suami aku bikin lagi sumur resapan Jadi sebelumnya udah ada sumur resapan satu Tapi karena yang itu tuh Agak lama meresapnya Mungkin pengaruh dari tekstur Tanah merah yang lengket juga Jadi suami aku bikin lagi sumur resapan Di titik yang lain Untuk kedalamannya itu kurang lebih Satu meter Alatnya ini suamiku bikin sendiri Oh iya tanamannya juga ini sama aku Udah ditanam Media tanamnya udah aku tambahin Sebenernya tanamannya masih itu-itu aja sih Karena aku sebenernya suka sama tanaman ini Cuman kemarin tuh gak keurus aja Jadi sekian untuk hari pertama Kita lanjut lagi di hari kedua besok Nah ini batunya udah kering Bisa dilihat ya udah bersih Udah kinclong Meskipun gak semuanya semulus ini Tapi menurut aku lumayan lah Tadi kalo udah kering itu batunya udah semakin keliatan bersih Jadi tanamannya juga udah semakin cantik Di hari kedua aku mulai kerja lagi Ini sebelumnya ditutup pakai plastik Karena semalam hujan ya takut nanti Apa tanahnya tuh nyiprat-nyiprat ke tembok Kan ribet lagi ya harus ngecat lagi Disini masih berantakan banget Terus dilihat tekstur tanahnya lengket Dan gak rata Bekas hujan iya Terus bekas batu juga iya Jadi disini PR kita adalah meratakan tanah Caranya kita skop-skop gini aja Pokoknya gimana caranya biar bisa rata Selain pakai skop Disini aku juga pakai cangkul Untuk meratakan tanahnya Lagi-lagi sesuai sama masukan penonton di video aku yang sebelumnya Jadi disini selain pakai paranet Aku juga bakal pakai pasir Nah pasirnya itu diayak menghasilkan batu yang kasar ini Sebagai fondasi atau lapisan pertama Ini sebenarnya yang ide aja ya guys Aku gak liat dari mana-mana Cuman ini ide suami aku aja Jadi yang pertama pakai batu ini Selanjutnya aku pakai semen Ini juga memanfaatkan barang yang ada Karena ada semen setengah sak Gak dipakai-pakai sayang gitu kan Jadi yaudahlah kita pakai buat ini aja Selesai pakai semen Aku langsung tutup pakai paranet Sebagai lapisan pertama ya Ini untuk penanda sumur bioporinya Setelah pakai paranet Aku pakai batu yang lebih halus Ini juga hasil dari ayakan pasir Setelah pakai batu halus tadi Baru deh terakhir aku pakaiin semen Eh pasir yang bener-bener teksturnya halus kayak tadi Setelah pakai pasir Ditutup lagi pakai paranet Kalau udah kayak gini Tinggal disusun lagi batuannya Aku disini beli batu abu-abu Setengah karung itu Harganya Rp35.000 Jadi cukup terjangkau ya Selesai deh Ini dia penampakan taman belakang rumah Yang udah aku bersihin Jadi keliatan lebih rapi Lebih seger juga Gak keliatan sampah-sampahnya Sekian untuk video kali ini Semoga tipsnya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Makasih udah nonton ya Daaah Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton ya selamat menikmati